What's up guys, saya Karel, kali ini saya mau unboxing harddisk eksternal dari Seagate yang namanya itu Backup Plus Ultra Touch dan dia punya penyimpanan sebesar 2TB, lalu kalau kita lihat di bawah sini ada sticker Rescue Data Recovery Service jadi Seagate ini punya layanan untuk menyelamatkan data kita di dalam harddisk ini kalau harddisk ini kenapa-napa misalnya ketumpahan minuman atau jatuh terus datanya hilang dalam jangka waktu 2 tahun jadi ada garansi keamanan lebihnya lalu langsung kita buka aja oke, disini dapat buku, petunjuk, kartu garansi, dan lain-lain dan ada yang menarik yaitu 2 instruksi ini jadi Seagate ada kerjasama sama yang namanya aplikasi Mylio Create dan disini ada panduan untuk ridem kodenya buat dapetin program aplikasinya lalu yang satu lagi ada Adobe Creative Cloud jadi Seagate juga kerjasama sama Adobe nah disini kita harus ridem kodenya dalam jangka waktu sampai 31 Januari 2020 cara ridemnya itu nanti dari software Seagate Ultra Touch-nya ini jadi kita colok dulu ke PC atau laptop lalu install software-nya baru bisa kita ridem dan ini adalah unitnya ini kita beli yang varian warna hitam ada juga yang warna putih lalu dapat kabel data dari USB tipe A 3.0 dan ini ada microbie yang ada perpanjangannya lagi biasa dipakai di hard disk eksternal lalu dapet converter dari USB type A ke USB type C jadi dia sudah support USB type C juga kita buka disknya nah di bagian atasnya ini dia finishingnya itu punya tekstur woven fabric kayak kain-kain gitu atau jeans dan kalau kita bandingin sama ini saya ada hard disk eksternal juga merknya Toshiba ini cuma 1TB tapi ukurannya kalau dibandingin kurang lebih sama atau malah bisa lebih compact yang 2TB ini oh iya dan pas pembelian si si gate ini kita dapet pouch dari penjualnya dimana nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di atas ini ada logo si gate nya lalu cuma ada satu port dan si gate nya juga bilang kalau dia ada sistem keamanan berbasis software dan hardware dimana kalau yang berbasis software nya itu ada auto sync dimana kita bisa selarasin data kita di dalam hard disk dengan di software nya nanti lalu kalau yang hardware nya ini dia ada perlindungan sandi berenkripsi AES 256 dimana itu berarti dia enkripsi nya sudah di support buat pakai USB type A yang 3.0 juga kompatibel ke USB type C oke kurang lebih begitu aja sih unboxing nya mungkin kita coba tes kecepatannya ya oke disini saya langsung tes aja dengan coba mindain data saya nggak pakai converter type C nya ya walaupun di laptop ini sebenernya ada converter type C tapi kita langsung pakai yang USB tipe A 3.0 aja nah disini udah ada tulisannya BK plus D 1.8T yang bisa dipakai dari total 2TB oke jadi disini saya udah ada folder yang isinya beberapa film yang folder pertama itu saya kasih nama tes, yang kedua saya kasih nama tes2 untuk folder pertama langsung kita copy ke dalam backup plus D nya ini si gate nya ctrl V dan kecepatannya segini sekitaran 26 sampai 27 MB per second oke sekarang kita coba copy data tes2 data yang sama sama yang pertama tadi cuma kali ini kita pakai converter type C nya ini kita eject dulu dan kita pasangin converter type C kita copy di S2 nya data tes1 masih ada kita pastikan hmm ternyata ngaruh dan dia lebih cepat tadi estimasinya itu sekitar 4 menit speednya yang tadi itu sebelumnya 27 sampai 30 MB per second dan pas pakai converter type C jadi estimasinya 2 menitan dan kecepatannya naik jadi sekitar 50an 50 lebih malah hampir 60 MB per second disini 56 57an MB per second jadi converter nya ngaruh dan itu penting banget jangan sampai hilang oke sekian video dari saya thanks for watching 3 menit Terima kasih.